For Profit Transception, akad ini kadang-kadang disebutnya sebagai akad muawadah, kita membutuhkan potensional kontak. Berikutnya, nyanyi konfeksi yang suka akad itu, ada yang boleh, ada yang boleh, dijaror dan apa yang lain. Lanjut, ini selesai ini, diberi akad, dijaror, di suara turunannya, di sekalian, di sekalian, di sekalian, di sekalian. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita menggerakkan ekonomi masyarakat, memang akad ini prinsip sekali. Dengan cara akad inilah, dengan metodologi manghat inilah, kita bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi kalau dia maru itu seling bilang ke Presiden bahwa, kalau misalnya itu dalam bahasa Jawa-nya, maru 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 itu separoh atau sepertiga baginya. Jadi kalau bisa punya sawah, tidak bisa dikelola oleh yang punya sawah, tapi dikelola oleh orang lain, tak bisa maru maru maru. Jadi jangan sampai ada tanah terlantar, tidak bisa dibagi hasil. Cuma kalau dalam konteks ekonomi syariah model, sekarang juga dengan masyarakat akad yang harus dipoleh sebebukian, supaya mudah mengimplementasikan, itu lagi secara tradisional. Ya, sebetulnya ini juga bisa kita baca lebih jauh, nanti bagaimana kita bisa menjalankan jualan ini dengan baik. Ya, lanjut. Ini juga hukum jualan ini yang berkelas. Karena ini apa, risiko-risiko orang syariah, harus kita, ya ini juga ada hukumnya yang harus kita ikuti. Jadi bukan hanya berda, wah ya, biar bisnis ada hukumnya, ya kan, ini akan juga ada hukum. Ya, lanjut. Ya, ini terlihat saja, bisa dibaca. Ya, lanjut. Nah, ini patua kita sudah dikeluarkan, jadi patua itu sekarang dalam lupa-lupa orang syariah, 110 kan? Berapa kali? Jadi minggu lalu kita keluarkan lagi 6 patua terakhir. Jadi 120 abis, ya. Saya ingat, kalau apa, risalah-sahabungnya adalah, paten nomor 7, menetap 2 yang dulu adalah lupa-lupa. Ya, akad bersama suatu usaha antar biol penghak. Di mana bank, saya berumal, dibuatkan seluruh modal, sedangkan nasabah, menjolik, berkindah sebagai pengolah. Dan perhubungan usaha dibagi antar biol penghak. Aksil kesepakatan yang dikeluarkan dalam kota. Ya, ini bisik-bisik yang sifatnya berdasar. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini juga, bisa dibuat terlalu jauh. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini juga aplikasinya berapa-berapa. Lanjut. Ya, terus. Ya, ini contoh-contoh. Sudah secara praktis, bisa dibuat terlalu jauh. Lanjut. Ya, frustrasi, berapa, ada contoh-contohnya lagi. Prinsip ya. Secara teknis. Ini juga bisa dihitung. Ada akutatis syariahnya. Ini anak-anak pasional kita sudah bisa menghitung tawangnya yang bisa. Lanjut. Ya. Terus. Lanjut, terus. Ya, ini bisa datang. Ya. Sudah bisa kita baca. Ada praktis ini nomor 8, bang 20. Lanjut. Ini juga. Lanjut. Ya, keberadaan tadi. Terus. Ya, lanjut. Terus. Lanjut, terus. Ya, terus. Ya, ini ada protektorinnya. Distribusinya 13. Terus, distribusi-distribusi bagaimana kita distribusikan dengan baik. Lanjut. Ya, ini merasanya juga. Terus, serasinya sudah. Jadi. Ya, lanjut. Terus. Nanti selanjutnya bisa dibagi ya. Apa-apa, ya? Lanjut. Ya, ini tadi manfaatnya apa. Ini banyak manfaat-manfaat yang bisa kita lihat. Kita, kita kekembangan kelemahan kita itu bagaimana meng-sosialisasikan kematian. Ini sebenarnya. Sudah bertawa kita ya. Lanjut. Ya. Terus, risiko-risiko tentu yang paling berantastikasi. Karena apa? Karena namanya bisnis. Kamu diantikasi risiko itu segini. Jangan terlalu kurang percaya kepada orang. Nah, gitu kan. Akhirnya darahnya dibotak. Nah, ini adalah percayaan. Lanjut. Ya. Kelajibannya apa? Kelas. Harusnya berlaporan, berlaca-nya. Berluti. Berlustribusi hasil. Itu bagaimana hasilnya sebenarnya? Menjubikan keadilan. Lanjut. Nah. Jadi kira-kira kalau dia mendapatkan risiko, dia berdoa kepada Allah. Karena Allah telah memiliki risiko yang halal. Yang merokah. Kira-kira-kira gitu ya. Hingga darunan riba kita kemudian seperti yang digambarkan dalam Quran itu. Seperti kesetanaan ya. Gila-kira ya. Nah. Ini kira-kira berikut. Ketika aku lahir, semua orang bertawa gembira. Sementara aku menangis. Iya kan? Sebuah gambaran. Betapa kita ini memang bisa menangisi masa dimana kita. Dia dalam keadaan memperhatikan. Termasuk ekonomi kita. Lanjut. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Tidak pun cepat saja ini. Karena kalau satu-satu terlantar, itu lama nanti. Untuk kuliahnya buat SKS ini. Bisa dibaca aja ya. Terus ya. Tepat-tepat paham sudah negara Josen ya. Terima kasih. Mohon maaf. Tidak, kalau banyak bakal laku. Sekian lagi. Bila ikan-tepat pahit daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Perikus Nasir, Wakil Ketua Majelis 2 Manusia Ketak Padang Bidang Da'wah. Dulu sering saya mengenai da'wah itu dikembangkan dalam berbagai versi. Ada namanya da'wah di lisan, da'wah di lisan, da'wah di lisan, da'wah di lisan, dan da'wah di lisan. Walaupun saya setuju di lisan, da'wah di lisan, da'wah di lisan, da'wah di lisan, dan carilah lisan-lisan yang hebat-hebaik. Dan hari ini yang paling membungi itu Ustadz Somat. Di Somat Law Barat sudah berapa kali melakukan. Saya juga merasa prihatin menghadirkan, bukan 35 juta, Ustadz Somat. Sekali menghadirkan Ustadz dari Jakarta itu 50 juta. 35 juta itu uang satu, di luar tiket, di luar peningatan. Walaupun dia pulang pergi, tapi disediakan juga tempat istirahatnya. Sementara mungkin tidak dikasih dana operasional. Ini perlu diubah mindset untuk melintah. Karena salah dalam prosesnya. Tetapi mungkin sekarang kita tidak bisa ratah juga. Semangat berdakwah sebetulnya cukup tinggi. Tetapi kapabilitas yang biasa sampai tadi berbeda-beda. Ada orang yang memang listannya yang luar biasa. Tapi tidak mampu melahirkan tulisan. Kan ada juga. Kiai sejuta umat. Almarhum. Janudin Azhar. Itu luar biasa berdakwah kemana-mana. Tapi kita tidak menemukan satu buku pun dari dia. Bu Yahankah ceramahnya datang tidak berrapi-rapi. Tapi banyak yang ingin melahirkan. Jadi itu juga harus kita lihat. Lalu yang ketiga. Sekarang mungkin saya melihat. Yang harus dibangun itu adalah da'wah bilhar. Karena Rasulullah ini banyak mencontohkan daripada menyerangkan. Sehingga dalam kesihatan yang kita. Rasulullah itu mengisyaratkan. Lakukanlah seperti aku melakukan. Dalam perbuatan-perbuatan. Termasuk dalam masalah ekonomi. Kita di Padang. Majelis Ulama Indonesia Ketak Padang. Hari ini mendorong. Ormas-ormas Islam. Untuk mengembangkan potensi. Yang ada di ormas masing-masing. Kebetulan saya. Saya dari ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Ketak Padang. Mohon doa. Mohon dukungan. Kita sekarang sedang membangun perkampunan Muslim. Yang namanya dakwah komunitas. Kenapa kita ingin kembangkan dakwah komunitas? Karena ketika kita berdakwah di tengah-tengah heterogenitas. Maka sesungguhnya yang paling repot itu bukan dakwahnya. Tetapi menyelesaikan keragamannya itu. Itu yang paling sulit. Yang kedua dakwah saya sempat dapat dakwah lisan. Itu sulit untuk mengukurnya. Apakah para da'i dengan lisan yang berdakwah itu. Sudah seberapa jauh perubahan perilaku itu sudah susah. Maka kita sekarang mencoba untuk membangun namanya dakwah komunitas. Berbasis perumahan. Sekarang ini Alhamdulillah sedang kita bangun perumahan. Insyaallah tahun 2018 ini 150 ini rumah. Lalu di dalamnya kita bangun fasilitas dakwah. Diantaranya masjid, sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan penunjang dakwah lainnya. Kemarin minggu yang lalu kita melunching pembangunan masjidnya. Baru kita launching saja. Ada hamba Allah yang menyumbang bersama-sama satu miliar. Satu miliar. Lalu timbul pertanyaan dari beberapa tokoh. Karena saya kan bukan punya background perusaha. Saya juga tidak pernah bisnis. Dakwahnya juga ototitas saya. Makanya sebetulnya sebagai bidang dakwah ini saya malu juga. Tapi kawan-kawan menaruh saya di bidang dakwah. Karena memang kita mencoba membangun dakwah dari berbagai persi. Termasuk di Kepulauan Mentawai. Lalu dia bilang, Dengan apa dibangun Ustaz? Mohon maaf. Tadinya saya melapor kepada Buya Aymur Abbas. Dan dia juga seorang pemahati ekonomi Islam. Lalu apa kata Buya Aymur Abbas? Hadindah Maikus. Saya kalau boleh membunuh orang dalam Islam sudah banyak orang yang mau sedulang. Kenapa? Yang jadi problem adalah keegoan umat Islam. Dia punya uang. Tetapi belum mampu bagaimana menyebabkan uang itu secara jamaahnya dalam Islam. Kebetulan Buya Agus Rizal, Buya Amir Shah. Saya karena gagal mencari solusi bersama Buya Anwar Abbas. Lalu saya ajak hanya beberapa orang teman. Hanya beberapa orang teman. Ini sebagai mungkin ilustrasi sejarah buat kita semua. Karena saya di Padang ingin membuat contoh saja. Supaya habis ini NU bikin perkampungan. Terbiah bikin perkampungan. Kerti bikin perkampungan. Setidak-tidaknya kita selamatkan umat kita. Kita selamatkan jamaah kita. Lalu karena saya gagal melobi ke pusat. Tadinya dari UMM. Universitas Pemajah Malang memberikan solusi. Ternyata gagal. Lalu UMM. Jogja juga saya gagal. Akhirnya saya ajak teman-teman. Hanya 10 orang tak lebih. Yang 10 orang itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Tapi ketika saya kemukakan ide. Saya kemukakan pikiran. Lalu saya berikan sebuah prospek. Tentang rencana itu. Alhamdulillah. Dalam waktu beberapa hari. Kita berhasil mengumpulkan uang 2,5 miliar. Dari uang 2,5 miliar itu kita memulai. Yang namanya perkampungan muslim itu. Lalu kita publikatikan. Kita sosialisasikan. Di lingkungan dakwah saja. Melalui pengajian-pengajian. Kemudian sekarang indenlah. Inden. Orang peminatnya jauh lebih banyak dari peluang yang tersedia. Lalu ada namanya infak. Kita memakai istilah infak. Kalau salah saya nanti saya juga minta solusi dan gogian. Karena kita membangun fasilitas. Maka ada namanya infak. Yang kita bangun tidak perumahan elit. Karena namanya kampung. Yang kita bikin semangatnya. Semangat kampung. Semangat kebersamaan. Semangat kekeluargaan. Lalu dari infak itu terkumpul pulak uang lebih kurang 2,5 miliar. Lalu ketika kita bergerak. Ketika kita beradiliah oleh orang. Lalu ada orang menawarkan. Buya kalau produk ini. Kumpul di sampul. Insya Allah mau bantu. Membangun perumahan tidak ada ruginya. Katanya. Lalu tertumpul pulak. Penyertaan dari orang-orang itu lebih kurang 1,5 miliar. Hari ini. Kita sudah bangun 50 unit rumah. Dan akan kita bangun 50 unit rumah lagi. Belum 1 set pun uang bank yang kita pakai. Jadi kita belum memakai uang bank 1 set dulu. Ini apa artinya. Yang pertama. Bagaimana merancang sebuah dakwah Bilhal. Yang Pak Amir Shah sampaikan tadi itu. Sehingga bisa menarik. Kenapa? Ya di tuah minang juga. Lihat. Codong mato. Karena rancak. Codong salero. Karena lama. Yang dibikin itu daya tariknya itu dulu. Ketika kita lihatkan prospeknya. Gambarannya. Orang yang punya uang ternyata juga tidak. Tidak keberatan dia untuk melakukan. Sehingga dengan demikian. Tanpa uang bank. Tanpa uang bank. Secara kecil-kecilan kita sudah bisa melakukan itu. Jadi pada kesempatan ini mungkin. Menurut saya. Pertama Pak Wakil Sekjen. Saya ini bertanya. Kira-kira dari konsep-konsep yang dikembangkan. Oleh komisi. Di apa. Di komisi dakwah. Atau komisi ekonomi. Di MUI itu. Kemana kira-kira. Yang sudah ada konkretnya. Apakah. Yang dibilang. 212. Itu seperti apa. Bula kan ada. Ada. Koperasinya. Saya pernah mirip WA. Kepada salah seorang. Koperasi. 212. Di pusat itu. Karena saya alumni. Yang juga. Saya waktu 212. Sama dengan. Buya dari Padang. Buya berorasi. Di Tugu Monas. Saya berorasi. Di Patung Kuda. Ya. Maka saya merasa. Lalu saya kirim. Tapi Alhamdulillah. Belum ada respon. Lalu bagaimana konsepnya itu. Konsepnya. Karena pas saya merasakan. Dalam skala kecil saja. Kita bisa menghimpul dana. Yang begitu besar. Lalu bagaimana dengan. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh. Forum. Yang saya dengar. Itu di bawah majelis ulama. Karena terakhir waktu aksi. Palestine itu kan hadir seluruh Ormas. Dan ketua umum. Saya juga hadir itu. Pak. Lalu untuk Sumatera Barat. Buya. Untuk Sumatera Barat. Saya lihat. Ketika Buya mengekspos. Di apa. Di media. Tidak ada. Sehingga kantor tutup. Karena tidak ada dana operasional. Yang dari. Dari pemerintah. Maka. Saya melihat. Kita sanggup kuat untuk maju. Itu. Kalau kita bisa. Mengimbangkan. Potensi ekonomi. Umat. Di Sumatera Barat. Karena. Lawan Cina. Itu hanya satu. Yaitu orang Minang. Itu kabarnya. Sekarang orang Minang. Itu sudah hanya. Di hati Buya. Dan Buya. Di hati mereka. Tinggal bagaimana. Dan apa konsep kita. Sehingga. Nanti. Kalau ekonominya. Ini digerakkan. Buya. Tak perlu lagi. Menampung ke pemerintah. Tapi. Orang akan bertanya. Kepada Buya. Berapa dana. Yang Buya. Ini. Pengalaman. Yang saya sampaikan. Dari hanya. Secuil. Sepuluh orang. Anak-anak muda. Saya paling tuanya. Selebihnya di bawah saya. Dan dia tidak ada. Apa-apanya juga. Tapi hari ini. Kita memberikan contoh. Membangun sebuah perkampungan Muslim. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Amir Pak. Dari MUI Kota Padang Panjang. Yang pada saat ini. Diamanahi. Untuk. Mengurus Komisi. Pembangunan. Ekonomi. Sekarang dari. Ekonomi. Provinsi. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Yang seorang lagi singkat saja. Tanpa menghormatan. Yang telah disampaikan tadi. Kita telah banyak. Berbicara tentang. Ekonomi syariah. Ya. Bahkan sudah bertahun-tahun. Namun. Konon. Mungkin tadi. Informasi pagi juga kita dengar. Share. Bagi ekonomi syariah ini. Baru. Terus. Kecil. Sekitar 6 atau 7 persen. Atau. Tidak. Bisa dengan demikian. Selama itu. Saya juga. Eh. Sedikit risau. Pak. Pak Musa. Ya. Tentang. Konsep ekonomi. Islam. Atau syariah ini. Apa yang saya rasakan adalah. Kita lebih banyak. Selama ini. Berbicara. Aspek keuangan. Ya. Aspek keuangan yang banyak selama ini. Dan itu pun masih belum banyak dipahami oleh masyarakat atau orang kita. Padahal kalau kita berbicara dengan aspek ekonomi. Itu. Tidak hanya aspek keuangan. Ya. Ada aspek-aspek lainnya. Di antaranya adalah. Aspek produksi. Aspek barang. Konsumsi. Ya. Perdagangan. Distribusi. Kalau bicara ekonomi. Lalu. Kenapa kok kita selama ini. Dominan. Hanya berbicara tentang. Aspek keuangan saja. Ya. Padahal aspek-aspek ini tidak adalah penting. Daripada syariah Islam yang diajarin kepada kita semua. Dimana. Semua-semua kita tahu. Itu masalah. Halal. Taiba. Ya. Sesuatu yang baik. Lagi. Halal. Konsep halal dari. Aspek ekonomi yang lain. Aspek produksi. Maksudnya. Barang-barang. Yang diproduksi. Untuk dikonsumsi. Ya. Sebutlah. Barang apa saja. Bagaimana kehalalannya. Bagaimana prosesnya. Apalagi. Akhir-akhir ini. Kalau kita dengar. Berbagai media masalah. Banyak. Barang-barang produksi. Yang itu. Tidak halal. Ya. Yang dicampur. Dengan berbagai. Komponen. Yang memang tidak halal. Apa. Itu dikonsumsi oleh. Kita-kita. Yang mayoritas. Umat muslim. Bukan. Jadi. Ini yang menjadi kerisahan. Bagi saya sedikit. Ya. Mungkin di tingkat pusat. Nanti juga bisa dikicarakan. Apa. Kita juga tidak menoleh. Kehalal yang demikian. Mungkin sudah. Tapi. Ternyata masih. Kecil. Sedikit. Ya. Jadi. Saya menyarankan. Ya. Aspek keuangan. Oke. Ya. Itu kan. Dengan investasi. Ya. Keuangan. Tapi. Jual itu. Mayoritas konsumen kita. Ya. Adalah Pak Islam. Yang mengkonsumsi. Barang-barang ini. Setiap hari. Dalam tanda putih. Ditandatanyai. Kehalalannya. Prosesnya. Pendistribusiannya. Ya. Perdagangan dan sebagainya. Ini mungkin sedikit biaya yang perlu saya sampaikan. Sehingga ke depan. Selain kita berbicara aspek keuangan. Kita juga berbicara aspek produksi barang dan sebagainya. Demi kebaikan pemakisan kita semua. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Buya kami yang kami hormati. Ustadz. Guru-guru. Dari Ormas Ormas. Serta mungkin. Generasi baru. Yang akan melanjutkan gerakan kita nanti. Yang nampak oleh saya di beberapa buah meja. Yang semuanya saya hormati. Saya fokus kepada penyelesaian Buya tadi Buya. Yang dari Jakarta. Menai bang saya. Saya semenjak dari bang. Nama saya Helmy Amnur Buya. Dari Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat. Helmy. Semenjak. Semenjak. Bank Muammarat. Berada di Padang. Kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang. Dari Koperasi. Fila Perlangganan. Cuma satu kali. POD. Sebab. Dibandingkan dengan bank lain. Namanya syariah. Kementerian Agama. Tapi untuk anggota tidak syariah. Mencekip. Dan. Hal itu. Berlanjut sampai sekarang. Kalau prediksi kami. Bank Muammarat ini. Tidak lama lagi. Barangkali umurnya. Sudah ngos-ngosak. Termasuk bang syariah. Baik yang di BCA. Di BNI. Dan segala macam. Masalahnya begini. Bu ya. Karena saya. Sudah puluhan tahun. Dekoperasi Kementerian Agama. Sampai hari ini. Sudah 14 tahun. Pensiun. Tapi belum. Mau mereka melepas. Apa boleh buat. Masih ada 3 tahun lagi ke depan. Tugas saya. Insya Allah. Saya pikir. Tapi. Bu ya. Mengenai. Persoalan misalnya. Ini. Saya khawatir. Di Sumatera Barat. Kalau harapan tadi. Mohon dikembangkan. Rasanya. Nggak mungkin. Beberapa bulanan lampau. OJK. Dari Jakarta. Memanggil kami. Malah. Memberi pesawat. Garuda. Pulang pergi. Ada uang jalan. Ada segala macam. Tapi di Sumatera Barat. Tidak bisa. Kami. Terapkan. Kenapa. OJK. Yang ada Sumatera Barat. Tidak merespon. Apa yang kami sampaikan. Kami ingin mengadakan. Pertemuan. Dengan bang-bang syaringan. Yang ada Sumatera Barat. Di Kota Padang. Khususnya. Tapi. Karena kami tidak punya dana. Kami minta. OJK. Memfasilitasi. Nyatanya. Tidak ada tanggapan yang positif. Pertama. Kedua. Sewaktu kami di Solo. Diharapkan. Kami mengumbangkan ini. Lewat masjid. Dan segala macam. Tapi. Apa yang kami sampaikan. Tidak ada respon. Barangkali. Karena kami sudah surati. OJK Sumatera Barat. Utang kami mungkin sudah lunas. Buya. Walaupun kami diongkosi. Ke Solo. Pulang pergi. Dan segala macam. Kecemasan saya. Mengenai. Apa ini. Buya. Sewaktu. Kami dapat kredit. Miliaran. Belasan miliar. Dari. Bank BNI. Yang konvensional. Untuk. Kooperasi. Kementerian Agama Kota Padang. Kami mendesak. Ada sekitar 2 miliar lagi. Tidak bisa disairkan. Karena. Posisi bunga berubah. Dari bunga mendatar. Dari. Bunga menurun. Jadi. Sewaktu. Kami desa. Salah satu. Pegawainya. Mengbocorkan rahasia pimpinan. Rahasia elit. Katanya. Untuk. Bapak ketahui. Tapi. Barangkali. Sejudah itu. Dia agak. Melesa. Muka yang merah. Apa segala macam. Terlanjur ngomong. Katanya. Elit-elit bank ini. Barangkali. Bapak juga tahu. Berada di suatu daerah. Hanya. Setahun dua. Yang pimpinan. Pucuk. Jadi. Kalau mereka. Mengelontorkan. Dana miliaran rupiah. Kalaunya. Bunganya. Mendatar. Mereka. Kebagian V. Hanya sedikit. Hanya satu tahun. Memegang. Tapi. Kalau bunga menurun. Bunganya. Diambil. Dan banyak. V. Mereka dapat banyak. Sedang. Akibatnya. Kalau bunga menurun ini. Di akhir. Di akhir. Kredit. Di akhir kredit. Yang parang adalah. Nasabah. Yang dibayar. Tinggalnya. Pokok saja. Kooperasi kami. Dapat bagian apa-apa. Karena. Bunganya sudah habis. Di masalah lampau. Kerja ada. Sampai kredit itu habis. Kerja tetap. Menumpuk. Menumpuk. Jadi. Buya. Karena. Mui. Meristui. Bangsa yang ini. Tolong. Kaji ulang. Kembali. Bunga menurun. Sebab. Asal bunga menurun ini. Memang. Bang. Islam ini. Mereka berpatokan. Kiai Jakarta. Sudah. Meristui. Yang dia akan. Dihitamkan. Kiai. Yang dapat. Untuk. Mereka. Yang rugi adalah. Nasabah. Jadi. Kalau. Bunga menurun ini. Tetap diterapkan. Di bangsa ini. Saya. Hakul yakin. Bangsa ini. Tidak akan berumur panjang. Tapi. Kalau. Bunganya mendatar. Sebagai contoh. Anggota kami. Meminjam. 100 juta. 5 tahun. 2 setengah tahun. Anggota ini tahu. Bintangnya tinggal. Separuh. 50 juta. Tapi. Kalau bangsa ini. Ini. Jangankan. 50 juta. 60. Bisa. 70 juta. Sehingga. Anggota. Berasa. Antipati. Ini iklan berjalan. Sehingga. Orang. Antipati. Dengan bangsa. Jadi. Saya sampaikan ini. Karena. Di Solo. Kami sampaikan. Persoalan ini. Tidak ada jalan kedua. Sudah. OJK. Pusat. Yang. Menjawab. Pertanyaan kami. Tidak ada. Jalan kedua. Mudah-mudahan. Dengan disampaikan ini. Kepada MUI. Karena kami. Ingin juga. Nama MUI. Tidak terseret. Ke arah-arah yang negatif. Bagi orang. Yang berpolitik. Atau yang ingin. Menghancurkan. Nama MUI. Tolong ini. Didudukan kembali. Baik. Dengan OJK. Dengan pemerintah. Dan segala macam. Sebab. Kalau. Saya yakin. Bangsanya. Sumatera Barat. Akan dihidup kembali. Tapi kalau masih. Ketak bunga menurun. Sudah separuh dibayar. Utang. Tapi masih tinggal 70 juta. Ini mustahil. Menurut pandangan. Anggota. Yang tidak memahami. Satu lagi. Yang. Barangkali. Perlu juga. Kita pertimbangkan. Anggota. Memindah. Masalah 1 juta. Akatnya. Akat syariah. Tetapi kenapa. Anggota. Tidak yang 100 juta. Yang dibawa pulang. Yang diakatkan. Tapi dihitung semua. Bagi hasilnya. Jasanya. Sehingga menuka. Menjadi 200 juta. Yang ditandatangani. Yang dilapatkan. Jika itu. Saya berhutang 200 juta. Kenapa demikian. Sehingga. Anggota ini. Tidak bisa merunasi. Para udalan. Segala macam. Karena sudah. Demikian banyak. Utang yang menumpuk. Dia bawa pulangnya 100 juta. Akatnya 200 juta. Karena. Bunga. Atau bagi hasil itu. Sudah dimasukkan. Ke dalam utang. Mohon. Dapat. Dijelaskan. Berapa yang bisa kami terima. Atau nanti. Bapak diskusikan. Kembali. Di pusat. Dengan. Ketua Mui. Dan. Staff yang lain. Makasih banyak. Lebih dan kurang. Saya mohon. Dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 saya pernah mengatakan para umat ulama ini dengan umat bagaikan ikan dengan air kalau dia dipisahkan, maka dia mati karena itu sangat aneh kalau ada ulama yang terjabut dari akal yang keluar dari habitat karena itu saya coba-coba berani aja tapi kita coba dulu nanti kita bicara saya minta, izinkan saya membuat khas Bapak mungkin melihat logo di depan itu kemarin kita bicara rakyat dan kita usulkan ke umat tapi tidak merubah format majelis ulama tetap seperti itu cuma ada logo bintang 8 disitu ada 3 warna 3 warna ini saya ambilkan dari logo dari warna marawah saya ingin MOI itu kembali seperti dulu MOI Semantara Barat berbeda dengan majelis ulama kebanyakan di provinsi majelis ulama kita membosek dari bumi bukan titik adalah lagi majelis ulama semantara barat majelis ulama semantara barat telah ada 7 tahun sebelum melahirnya MOI 7 tahun masjid jamit diruguh nama semantara barat berhimpun dan melahirkan majelis ulama semantara barat setelah majelis islam tinggi semantara tengah kemudian bergerak ke arah partai bermi lahirlah majelis ulama semantara barat di diruguh dan ketua pertamanya Bia Datuk Pali Mokai mustahnya setelah Bia Datuk dipimpin tanggal tahun 74 pada waktu itu informasi dari Bia Mas Man Kapidin hadir Bia Hamka Bia Hamka minta izin ke Bia Datuk untuk membawa model itu ke tingkat nasional Bia Datuk setuju setelah bertanya kepada ulama-ulama semantara barat kata Bia Datuk amboko pesuruhnya ke Bia Hamka nama bentuk nana dirisan penyewak tanyu anak kalau setuju setuju dan MOI majelis ulama semantara barat berjanji kalau MOI terbentuk maka masjidis majelis ulama semantara barat menjadi bahagia nama berarti ulama dinanah minahi dahulu adalah besarnya tingginya di tengah rumah semangat itu yang ingin kita kembalikan dan semulis sedikit demi sedikit karena sudah begitu lama usaha itu mulai nampak kita sudah punya tanah wakau sekarang terima kasih terima kasih